Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel Youtube Sanjaya Retail Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Syariahmat Yang berada di Kecamatan Aliantan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Pekan Baru Teman-teman, toko ini baru saja kita resmikan, baru saja kita grand opening Jadi tadi kita ada acara hiburan Jentunggal, terus kemudian ada hiburan lagi game berhadiah Luar biasa, ramai sekali tadi pagi sampai dengan sore Dan hari ini atau sore ini kebetulan kami baru saja bisa membuatkan konten Langsung saja kita review toko Syariahmat dengan ukuran toko 9,5 meter x kebelakang 12 meter Kita masuk ke sini, untuk space area parkirnya kurang lebih sekitar 12 meter x 12 meter Ini sangat luas sekali, karena lokasi ini berada di lokasi traffic Dimana hanya satu-satunya di Rokan Hulu ini, bukan satu-satunya mohon maaf Jarak minimarket dengan, jarak minimarket Syariahmat dengan minimarket yang lain Itu terlampau jauh, saya pikir ini potensi Dan di belakang itu kurang lebih 15 menit atau sekitar 4 kilo Ada area coverage atau pemukiman yang lumayan padat, sekitar 2000 kakak di belakang toko ini Kita review untuk area parkirnya, saya pikir cukup luas dan sangat nyaman sekali dengan kondisi luar parkir seperti ini Terus kemudian teman-teman, sobat saya cerita, seperti biasa Di depan toko atau di teras toko, kita selalu sediakan odong-odong Ini buat menjadi daya tarik anak-anak untuk bermain odong-odong Untuk odong-odong ini di luar pulau kita bisa belum supply Jadi konsumen kami atau owner kami itu langsung beli di tempat kami Kalau di Jawa bisa sewa di tempat kami, dari supplier Tapi karena ini di luar pulau, jadi beliau langsung beli sendiri untuk kodong-odongnya Kita masuk ke dalam space area teras, ini 1,5 meter Dari rolling door atau folding gate ke kaca, 1,5 meter Teman-teman, sobat saya retail, tinggi pintu ini 2 meter Terus kemudian, lebar dari pintu ini 190 cm Kita masuk ke dalam Kita review dulu meja kasirnya Sebelah sini, sepas saya retail Meja kasirnya, ini meja kasir bekas yang sudah kita rekondisi Konsumen kami request permintaan warnanya merah Kita kombinasikan dengan warna hitam Meja kasir ini, untuk alasnya atau mejanya, ini langsung dari marmak Jadi bagus sekali teman-teman Yang sebelah sini, ini dari stainless Di belakang itu ada breakwall Breakwall kasirnya, itu yang ada sarana promosinya Bahannya dari akrilik, kita kombinasikan dengan besi Kita pakai 2 komputer, ini komputer untuk kasir, dan ini komputer untuk admin Komputer kasir hanya khusus untuk ngasirin, komputer admin fokus untuk ngasirin Tapi komputer admin juga bisa jadi komputer kasir, bisa buat ngasirin juga Kalau kondisi kasiran ramai, admin bisa bantu untuk ngasirin Selain meja kasir, dan komputer kasir, disini ada rak promo Ini untuk mendisplay barang-barang yang fast moving Atau barang-barang yang stoknya banyak, atau barang-barang yang promosi Kita display disini, salah satunya Selain itu teman-teman, disini ada rak ciki Dua unit rak ciki, posisinya berada di atas freezer Ini memanfaatkan spesi yang kosong, daripada kosong Akhirnya kita memanfaatkan untuk snack, disini juga snack Supaya terlihat maksimal barang dagangannya Kita isi atau kita maksimalkan tempat-tempat spes-spes yang kosong Untuk kita masukkan atau kita display barang dagangan Supaya lebih maksimal dan banyak variannya Hanya saja spes ruangan ini yang menurut kami kurang menarik Karena tidak nampak barang dagangan Tapi ini menjadi PR, nanti kemungkinan akan kita kasih barang-barang yang fast moving Atau barang-barang yang promosi Jadi disini nanti akan kita display floor display Akan kita buatkan floor display di area ini Sebelah sini teman-teman, freezer ini dari supplier Jadi kita tidak beli, namun langsung disewa atau dikasih sewa sama supplier Dua freezer ice cream ini Disini kita pakai lemari pendingin 1, 2, 3 3 unit, masing-masing 2 pintu Yang satu merek Gea, yang dua merek Sanden Sama-sama 1000 liter Wattnya, 1 unit lemari pendingin adalah 550-600 Watt Jadi kalau 3, kurang lebih sekitar 650 Watt Kemudian kita pakai rak tengah yang tingginya 150 cm Rak tengah ada 4 baris Satu, dua, tiga, empat Masing-masing barisnya ada 5 set Jadi total rak tengah yang kita pakai dengan tinggi 150 itu ada 20 set Dan rak yang menghadap ke depan ini namanya rak N gondola Tingginya 150 teman-teman Fungsi rak gondola ini kita pakai untuk barang-barang yang promosi atau atom-atom barang yang fast moving atau atom-atom barang yang overstock Jadi sengaja barang-barang yang promosi barang-barang yang overstock dan barang-barang yang fast moving kita display di depan sini supaya menjadi daya tarik konsumen untuk membeli Paling tidak teman-teman untuk mendisplay di rak N gondola atau rak yang ada ke depan ini maksimal penataannya adalah per selfie-nya 2 item saja Jangan lebih supaya kelihatan menarik Misalkan disini citato, citato semua disini kitela-kitela semua ya Jadi kelihatan menarik Kelihatan disini rak promo ini khusus sembako ada beras, gula, dan mie instan Disini teman-teman ini juga promo ini khusus full minyak goreng dan pas banget di depan pintu Orang masuk secara tidak langsung akan langsung melihat minyak goreng yang kita promosi Menarik Dan disini kita display item barang yang non-food itu ada cuci piring, ada softener, ada deterjen juga Ini sekilas untuk rak tengah dengan ketinggian 150 cm Kemudian sebelah sini kita pakai rak single yang posisinya berada di pinggir tembok atau nempel dengan tembok Kita pakai rak single dengan tinggi 170 cm Kurang lebih ada sekitar 24 set Dan seperti biasa minuman yang tidak dingin kita display di samping lemari pendingin Supaya ada pilihan ketika konsumen mau mencari minuman, ada yang dingin dan sampingnya sudah kita sediakan yang tidak dingin juga Kita pakai rak untuk minuman ada 1, 2, 3, 4 Karena di toko ini adalah menurut saya recovernya adalah trafik Maka kami sediakan barang-barang yang menunjang untuk kebutuhan trafik kita perbanyak Contohnya barang yang dibutuhkan orang-orang trafik atau orang-orang yang dalam perjalanan Yang pertama adalah minuman, yang kedua adalah snack dan biskuit Yang ketiga rokok, yang keempat mungkin pisu Terus kemudian ada barang-barang yang lainnya lagi yang menurut kami fast moving Kami perbanyak item dan kuantitinya Lanjut sebelah sini seperti biasa teman-teman Di sini minuman, di sini kita display snack Supaya ketika ada orang yang cari minuman, barangkali mau snack, sampingnya sudah ada snack Lanjut sebelah sini Ini seperti biasa minuman serbuk, kopi, teh, susu, gula Terus sebelah sini kita display home care Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rak home care kita display Meskipun di sini adalah area trafik Tapi di belakang daripada toko ini, Sari Ahmad Kurang lebih persediaan 15 menit atau 4 kilo Itu ada pemukiman yang menurut kami padat Artinya di sini saya melihat tidak ada salahnya juga Kita menyediakan item-item yang mungkin dibutuhkan sama masyarakat sekitar Atau warga sekitar Salah satunya yaitu kebutuhan home care Ada pewangi pakaian, deterjen Terus sebelah sini ada pewangi pakaian cair Sebelah sini Terus di sini ada pewangi juga sama Di sini pengharum ruangan, sabun cuci piring Di sini ada obat untuk serangga Di bawah ini juga kita sediakan untuk lantai Ini kita sediakan untuk home care-nya, kurang lebih 6 rak Di rak sebelah sini kita sediakan untuk kebutuhan simbako Ada 2 rak Ini sebagian barang yang sudah terjual dan belum datang lagi dari suppliernya Jadi ada sebagian rak yang kosong karena tadi terjual, tokonya tadi rame sekali Simbako kita juga sediakan 2 rak Karena menurut kami juga sepertinya potensi Kemudian kita sediakan untuk sembakunya 2 rak Kembali lagi ke rak pinggir atau rak single Setelah home care, nanti kita lanjut di sini ada popok Popok dan pembalut kita kombinasikan dengan tisu Popok kita mainkan 1, 2, 3, 4 rak popok Samping popok kita seperti biasa Kita display baby food atau susu buat bayi Kurang lebihnya sama displayannya Konsepnya hampir sama Dimana ada popok pasti ada susu bayi Dimana ada popok dan susu bayi pasti ada baby care, sampu buat bayi dan lain-lain Ada personal care juga Mainan juga sama kita sediakan Ketika juga sama kita sediakan Jadi dengan luas toko 12 meter x 9,5 meter Insya Allah hampir lengkap Kebutuhan perlengkapan minimarketnya Teman-teman kita pakai AC 4 unit Kemudian CCTV kita pakai kurang lebih 8 titik Lampu kita pakai kurang lebih sekitar 60 titik lampu Di dalam toko ini ada 40 titik Di depan ada 10 titik Di belakang ada 10 titik Jadi total 60 titik lampu Terus kemudian ketinggian bangunan ini kurang lebih sekitar 3 meter Sorry, maaf 310 cm Jadi menurut kami juga masih layak, masih standar Meskipun kalau kita bicara standar harusnya 3 meter maksimal Tapi menurut kami dengan kondisi ketinggian seperti ini tidak jadi masalah Untuk pemakaian tadi yang saya sampaikan Ada lemari pendingin 3 unit Ada AC 1,5 pk 4 unit Terus kemudian ada lagi komputer 2 unit Lampu 60 titik CCTV Freezer Kita pasang untuk watt listriknya kurang lebih sekitar 10.600 Insya Allah dengan 10.600 sudah sangat cukup sekali Jadi paling tidak ini bisa menjadi gambaran teman-teman Ketika mau buat toko Ketinggian bangunan harusnya standarnya berapa Terus kemudian wattnya harusnya standarnya berapa Paling tidak dengan desain seperti ini teman-teman bisa menyiapkan juga nanti instalasinya Supaya tidak salah karena nanti teman-teman pasti akan butuh instalasi listrik Jadi paling tidak disiapkan dari awal supaya lebih rapi kabelnya tidak kelihatan Itu yang lebih menarik termasuk CCTV juga disiapkan dari awal supaya lebih rapi kabelnya tidak terlihat Itu harapannya dan itu tujuan kami untuk mereview toko ini Paling tidak buat teman-teman yang mau buat minimarket dengan ukuran yang sama Minimal teman-teman punya gambaran Penataan AC-nya, CCTV-nya, kabelnya, instalasinya, komputernya, freesernya, lemari pendinginnya Seperti itu Jadi dengan toko ukuran 9,5 x 12 meter Perlengkapan minimarket kurang lebih total belanja di tempat kami sekitar 175 juta Kita kirim ke Riau atau ke Pekanbaru itu Ongkirnya kurang lebih sekitar per satu armadanya adalah 15 juta Untuk barang dagangannya Modal awal kita itu kurang lebih sekitar 320 juta Jadi dengan total 500 juta kurang lebihnya Insya Allah teman-teman bisa membuka minimarket dengan ukuran 12 meter x 9,5 meter Sudah sedikit cerita teman-teman Buat teman-teman yang berada di luar pulau Khususnya teman-teman jangan pernah takut Karena selama kami menangani toko-toko di luar pulau Baik itu di Kalimantan, Sulawesi Terus kemudian di sini Riau, Pekanbaru Medan, Tapanuli kemarin NTT kemarin juga sama kita kerjakan Dan masih banyak lagi di luar pulau Terkait supplier insya Allah masih ada solusinya Dan memang tidak selengkap di Jawa Hanya barang-barang ter... Maaf, hanya item-item tertentu saja yang ada di luar pulau Tapi insya Allah masih bisa kita berikan solusi untuk kebutuhan barang dagangannya Jadi buat teman-teman yang ada di luar pulau Saya pikir jangan khawatir Insya Allah kami siap membantu Untuk memujudkan teman-teman semua membuat minimarket Saya pikir cukup teman-teman Pesan dari saya Yang pertama adalah Jika teman-teman sudah yakin ingin membuat minimarket Dan bingung bagaimana cara memulainya Teman-teman bisa konsultasikan dulu Jangan sampai dengan rasa semangat teman-teman Kemudian tidak berani berkonsultasi Akhirnya Banyak toko-toko yang menurut kami salah langkah Karena tidak berani mengkonsultasikan Dan konsultasi ini free Tidak ada biaya sedikitpun Untuk konsumen kami Tapi konsultasi ini akan berbayar Jika kami datang ke tempat teman-teman semua Jadi teman-teman Kalau misalkan Sobat Sanjay Retail Mau datang ke kantor kami Atau mungkin by phone Konsultasi itu gratis Yuk silahkan konsultasikan Impian teman-teman untuk membuka minimarket Jangan malu-malu Jangan ragu-ragu Nomor admin kami ada di link Di deskripsi Jadi nanti ada pepan admin kami Yang akan melayani teman-teman semua Akan memberikan solusi Akan siap diajak untuk konsultasi Saya pikir cukup teman-teman Mohon maaf jika ada salah kata Saya Ariep Deo Sanjay pamit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!